Jadi, alangkah baiknya kalau pasca proses pendongkelan diusahakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel Mas Bro Di pertemuan kali ini Mas Bro akan membahas tentang pohon Putri Malu Kebetulan sudah seminggu ini Mas Bro dari proses pendongkel sampai penanaman Ini Alhamdulillah Mas Bro mendapatkan 5 bahan bonsai Putri Malu tersebut Kali ini Mas Bro akan membagikan tip tentang cara proses pendongkelan yang baik dan benar Agar pohon Putri Malu bisa langsung hidup setelah pasca donkkel dan tanpa harus disungkup Sebelum kita lanjut ke video berikutnya Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia hadir dan mendukung channel dari Mas Bro Buat teman-teman yang lain Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya Agar channel dari Mas Bro ini terus berkembang dan bermanfaat buat teman-teman semuanya Oke kita lanjut ke video berikutnya Seperti contoh di depan Mas Bro ini ada Satu pohon Putri Malu yang sudah seminggu lalu Mas Bro donkkel Dan Alhamdulillah ini langsung hidup pasca posisi tanam Tanpa disungkup dan tanpa diapa-apain langsung proses tanam saja Ini dengan cara waktu proses pendongkelan jadi akar serabut dan akar tunjang itu jangan sampai putus teman-teman Jadi usahakan sebisa mungkin waktu mendongkel bahan bonsai Putri Malu ini Akar serabut, akar tunjang itu utuh Dan setelah pasca donkkel langsung ditanam saja dan taruh di tempat yang teduh Seperti contoh ini bahan bonsai di depan Mas Bro ini sudah satu minggu lebih Ini tanpa Mas Bro apa-apain ini langsung hidup teman-teman Nah seperti ini Tuh Kalau dipegang langsung minggup kan ini Nah ini juga Dan bahan yang kedua ini Ini juga tanpa Mas Bro sungkup dan ini juga masih buat uji coba teman-teman Mas Bro juga masih tahap belajar Jadi mari kita sama-sama belajar Bahan kedua ini juga tanpa Mas Bro sungkup Dan ini Alhamdulillah juga hidup tapi ini akar tunjangnya sedikit tapi akar serabutnya utuh Dan ini Nah ini Menandakan bahwa pohon tersebut hidup Dan yang ketiga ini teman-teman Ini ada dua bahan bonsai Putri Malu yang seminggu lalu juga Mas Bro dangkel bersamaan bahan bonsai yang tadi Ini akar tunjangnya pada putus soalnya dalem banget karena kecapean jadi udah langsung Mas Bro sikat aja putusin akar tunjangnya Ini masih di dalam sungkup dan ini masih satu minggu ini masih di dalam sungkup dan Alhamdulillah ini Ada tanda-tanda hidup Dan ini juga kalau disentuh pasti minggup teman-teman lihat Nah tuh minggup kan ini menandakan bahwa pohon tersebut hidup dan ini nanti akan langsung Mas Bro bukan sungkup Dan yang keempat ini Juga ada Putri Malu ini juga akar tunjangnya putus ini akar serabutnya sedikit Biar nampak kelihatan ini juga Mas Bro sungkup dari satu minggu yang lalu Ini Alhamdulillah mati teman-teman Alangkah baiknya kalau pasca proses pendongkelan diusahakan akar tunjang dan akar serabut ikut syukur-syukur Di petak kotak kayak gini jadi akar dan tanah juga sekalian ikut nanti bisa ditanam di dalam karung atau bagor itu Jadi Insya Allah tumbuhan tersebut akan langsung hidup teman-teman Oke teman-teman ini bahan bonsai Putri Malu akan Mas Bro buka sungkupnya karena sudah kelihatan hidup Kita buka pelan-pelan Dan ini juga sekalian Mas Bro buka teman-teman Setelah dibuka sungkup kayak gini usahakan tanaman tersebut diletakkan di tempat yang terkam Dan tumbuhan tersebut hidup dengan sendirinya kita hanya mengontrol tanahnya basah atau enggak Kalau tanahnya kelihatan kering ya disiram sedikit teman-teman Dan untuk proses berikutnya ini akan Mas Bro tunggu biar tanaman ini tumbuh tunas-tunas banyak dan setelah Banyak tunas akan Mas Bro pruning dan akan Mas Bro wiring Agar menjadi bonsai Mame yang cantik Oke teman-teman Kiranya sekian dulu video dari Mas Bro kali ini Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang menyimak video dari Mas Bro ini Jangan lupa dukung terus channel dari Mas Bro ini dengan like, komen, subscribe Karena subscribe itu gratis teman-teman Oke kiranya sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton